Oke guys, ini udah kelar semua planting-nya. Udah kelar ya? Udah. Nah, kalian bisa lihat tuh. Tuh, kecil-kecil. Jadi kita taruhnya tuh kayak bibit ya, kan? Itu anakan masih. Masih anakan. Nah, jadi ini nanti rumah baru untuk si Chana. Yang akan nanti akan datang. Nanti sekitar beberapa hari lagi gue akan update lagi video terbaru untuk Chana. Hai, Sobat Ami. Sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya, guys. Biar Sobat-Sobat Amis nggak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu nggak bayar kok, alias gratis, guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Pak Mama. Nanti nyari dulu. Eh, halo Sobat Amis. Balik lagi sama gue, Rahmat. Nah, ada yang nyari gue ya? Ada yang nyari lu ke muan terikan, nggak? Oh, iya. Nih, jadi di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian update-an terbaru. Karena kan kemarin kan kita ada bikin rumah buat si Chana ya, Kak? Bener nggak, Dik? Nah, jadi hari ini gue bahagia banget ikannya datang, guys. Jadi siapa yang bawa, gue bakal kasih tau kalian. Nah, ini dia temen gue. Dia yang bawa. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini namanya Vincent. Dia dari ExoQuatic. Nah, kalian bisa juga subscribe channel-nya, YouTube-nya juga ya. ExoQuatic TV sama Instagram-nya, betul? Betul, betul. ExoQuatic kalau Instagram-nya. Kalau YouTube-nya ExoQuatic TV. Oke? Nah, mana? Jadi, ikan gue mana nih? Ini nih. Nah, ini ikan gue ya? Masih hangat nih. Masih hangat? Oh iya, aduh. Berat, guys. Nah, kita langsung unboxing. Oke? Tapi, subscribe dulu. Jangan lupa di-like juga, di-share juga. Nyalakan tombol loncengnya. Oke, guys? Karena kita sedang menuju ke 10.000 subscriber. Nggak pakai lama. Kita langsung bongkar. Nah, ini Chana yang lumayan cukup terbilang cantik, guys. Nah, nggak pakai lama. Kita langsung buka aja. Oke? Jadi, ini Chana apa nih? Jangan kasih tau dulu. Jangan kasih tau dulu. Oh, jangan kasih tau dulu. Dibuka aja lagi. Kita buka dulu ya, guys. Kita langsung buka ya. Buka nggak nih? Buka ya? Satu, dua, tiga. Ini apa? Es batu. Oh, es batu. Nah, kamu kasih info juga nih. Kenapa pakai es batu? Kalau di pengiriman supaya dia nggak kepanasan. Oke. Kalau mobil itu overheat sebenarnya. Jadi, istilahnya gini, guys. Kalau mau kirim ikan sebenarnya bagusnya pakai es batu. Karena supaya kadar oksigen dalam plastiknya itu tetap terjaga. Nah, ini guys. Kalian bisa lihat ikannya nih, guys. 1, 2, 3. Nah, ini kalian tau nggak nih? Kenapa nih? Tuh, kalian bisa lihat. Ini kenapa, guys? Kalian bisa lega. Nah, ini cana namanya adalah auranti makulata. Nah, disebut juga di Indonesia cana auranti, guys. Nah, dia ikan ini asli bukan dari Indonesia. Ikan ini asli dari India. Satu negara dengan cana barca. Cuman kalau ini banyak pemain-pemain cana bilang ini seperti KW2-nya barca. Jadi, versi murahnya barca lah. Kalau barca kan, kita kan tahu harganya kan selangit. Nah, kalau misalnya auranti ini masih cukup lah di kantong-kantong ya harganya ya. Nah, jadi gue sengaja minta Vincent datangin satiin ikan. Ini ikan ini asli keluar ya. Dan kipannya juga udah lama ini. Udah stabil ini. Udah stabil. Nah, jadi kalau tips untuk kalian. Kalau untuk beli cana dari luar seperti ini, seperti auranti ini. Kalau bisa kalian beli di kipan yang udah lama, guys. Jangan ikan baru datang, toko sebelah lah. Ya kan? Nah, itu kalian harus test dulu. Dia makan apa enggak, apa gimana. Karena penyesuaiannya agak lama. Dia main di suhu sekitar 27-28, guys. Makin dingin makin bagus. Nah, ini ikannya kita langsung masukin ke tank-nya yuk. Oke, guys. Kita langsung masukin. Kita buka dulu tutup kita. Nah, gue pakai tutup ini. Tutup yang kemarin konten yang gue buat. Ini jaring supaya suhunya. Kalau kalian pakai kaca, suhunya takutnya panas. Kalau ini kan ngikutin sesuai suhu yang ada di ruangan. Nah, kita langsung masukin ya. Sekarangnya. Nah, untuk ikan ini kalau bisa di aklimasinya agak lama, guys. Supaya kalau ini kan air gue kan lumayan dingin. Kalau ini kan airnya kan normal. Takutnya dari luar, dari tempatnya si Vincent, mungkin kena udara panas kan. Kita stabilin dulu. Kita nggak usah buka dulu. Nah, kalian bisa lihat nih. Kemarin di video gue sebelumnya, pada nanya nih, ini akuarium ini ukuran berapa? Nah, gue mau sedikit jawab. Ini akuarium gue ini ukuran 1 meter x 50 tinggi 50. Nah, kalian bisa lihat ini gue juga tampak kipas. Kalian bisa lihat. Jadi, intinya, kalau main cana, kalau bisa kalian jangan kasih garam, guys. Karena gue dapat dikasih tahu sama suhu-suhu cana ya, yang pemainnya benar-benar udah lama, mereka bilang jangan pakai garam. Karena kalau pakai garam, takutnya katanya lembirnya bisa hilang atau apa. Gue kurang paham juga. Nah, gue mau info lagi nih buat kalian. Auranti kalau misalnya datang, kalau bisa kalian pakaiin daun ketapang. Kenapa? Karena supaya, karena pindah tempat itu otomatis beda air, beda suhu. Nah, kalau untuk suhu, kita bisa bantu dengan kipas ini, atau kita bisa ke tempat yang ruangannya berasih. Kurang lebih. Nah, ini bisa nggak piara di tempat yang biasa-biasa aja, atau panas banget. Kalau panas banget, gue sih nggak rekomen. Tapi kalau biasa-biasa aja, suhu-suhu dalam ruangan itu bisa. Gitu. Kenapa gue pakai kipas? Karena sebagian tempat gue juga nggak ada tanaman. Bener nggak, Dik? Nah, tanaman itu kan juga butuh temperatur yang agak dingin, Dik. Bener kan? Nah, cocok sekali sama Barca. Eh, sama apa? Sama Auranti. Mimpi apa? Mimpi. Cuman bukan yang mimpi sih, Dik. Ya, gimana ya? Diambil jem. Barca gue. Oke guys, kita langsung buka ya. Ini udah sekitar 10 menitan. Subuhnya juga udah... Karena tadi, si Vincent juga pakai es batu, bener kan, Dik? Iya, betul. Karena es batu itu bisa membuat air juga agak dingin, dan menstabilkan udara angin yang ada oksigennya nih. Ini oksigen nih. Nggak cepat kempes, nggak cepat memuai. Oke. Sudah udah gak sabar, mau keluar. Kita langsung off-loss ya guys. Sudah kita off-loss, kita ikat lagi. Kita ikat supaya si auranti-nya enggak kaget air guys. Nah, kita di menu dulu. Kita tunggu sampai 5 menit. Atau 10 menit. Oke guys, sudah 10 menit. Kita langsung buka ya ikannya ya. Kita langsung buka. Kita langsung buka. Kita langsung tuang. Kita langsung liat-liat ya. 1, 2, 3. Ya. 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 ikannya udah gue masukin nah kita antisipasi dulu supaya gabusnya nggak loncat kita tutup dulu guys karena tipikal ikan gabus ini rata-rata tipikalnya jumping kalian harus antisipasi kita tutup kita udah tutup baru kita kampungnya kita taruh lagi eh ini ngumpet lagi nah emang sengaja gue bikin tempat untuk hiding supaya si biar si auranti ini gak stress ya gak stress sama kan masih tempat baru kan butuh penyesuaian dulu nah untuk ikan ini makannya itu makanannya kayak serangga contoh jangkrik kodok udang pun juga kadang mau ikan kecil tergantung kita kalau kita emang biasanya kasih sering kasih makan ikan kecil dia akan makan ikan kecil nah kalian pasti bingung kan ini moli-moli bakal dimakan apa enggak sama dia nah tergantung karakter si ikan gue gak bisa ngomong karena ini ikan digolong juga kalau cana kan rata-rata predator guys cuman tergantung kalau kita biasakan dia dengan makan kodok atau jangkrik dia gak akan makan dengan kecil gitu oke guys jadi sampai disini dulu video kali ini jika kalian suka dengan video ini jangan lupa kalian like kalian subscribe kalian share juga kalian nyalakan tombol lonceng notificationnya dan jangan lupa kalian subscribe juga channelnya si Vincent Exoquatic TV dan jangan lupa kalau IG-nya juga Exoquatic oke guys sampai disini dulu video kali ini akhir kata gue Rahmat see you next video dan salam amis bye-bye selamat menikmati selamat menikmati